Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SS March Family Di video kali ini, Bang SS akan ngasih tutorial Ganti bahan serep Bang SS mau kasih tau ke teman-teman Jangan lupa Yang belum Yang belum subscribe Subscribe dulu tentunya dong Like video ini kalau suka Dan share ke teman-teman Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain Oke, langsung aja kita ke videonya Oke, Bang SS kali ini langsung aja action Kita akan ganti ban depan sebelah kiri Yang kita butuhkan cukup simple Tiga hal yang harus kita siapkan Dongkraknya tentunya Kita pakai dongkrak Setelah dongkraknya Kita pakai kunci roda nih Kunci roda nih Biasanya di setiap mobil pun ada Dan yang satu lagi Dia ini agak membantu dengan jarak Biasanya kan kalau dongkrak kita agak ke dalam Nah, ini dia akan membantu Kita butuh tiga benda ini Oke, langsung aja Nah, setelah kita siapin tiga benda tadi Yang cukup simple Terus, ya ini kan ada baut nih Empat Ini yang akan nanti kita buka nih Empat nih Boleh di close up Di apah murnya ini akan kita buka dengan kunci roda yang tadi Yang saya sudah sebutkan itu Oke, lanjut Nah Sebelum kita dongkrak Ini kan buka ini keras Jadi gak usah diangkat dulu Jangan diangkat dulu Ini buka ini biasanya keras Jadi kita buka dulu Minimal dikendorin dulu Dikendorin dengan menggunakan kunci roda ini Kendorin dulu sebelum kita angkat Mobilnya dengan dongkrak Kita kendorin dulu ke kiri ya Kayak gini Nah, kalau gak kuat pake tangan Dijijek aja pake kaki Oh, kayak gitu ya Satu Lagi, dua Nah Selanjutnya tiga Oh, keras yang ini Nah, tiga Empat Nah, setelah kendor Kan udah kendor nih Abis itu Pasang dongkraknya Nih Pasang dongkrak Usahakan permukaannya ini Lurus Misalnya teman-teman ketemu dengan permukaan yang gak lurus nih Contoh Gimana kalau empat-empatnya jalan agak miring Usahakan Tetap dongkraknya Biar bisa lurus Caranya ya diganjel kah Atau seperti apa Yang membuat dongkrak itu biar bisa lurus Dan Tidak bahaya Soalnya kalau miring ngeri Jatuh atau Meleset ya Kalau empat-empatnya miring dia Oke, sekarang kita coba Permukanya disini sudah cukup lurus ya Kita Pake Yang Tadi saya bilang Yang Kayak Cangkolan Kita masukin sini ya Kita putar Kita putar Dengan ini 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 kan bersegi nih Ujungnya ini bersegi Nah Kalau teman-teman mau cepat putarnya Disambung dengan ini Ini dimasukin Kunci roda yang tadi itu Kita masukin Kayak gini Kita angkat Rodanya kayaknya sudah Melayang Tuh Ini roda siap dibuka nih Dan dongkraknya sudah Kuat menopang mobil ini Nih Dongkraknya Oke Kita lepas ini Kunci roda sekarang kita pake lagi Untuk buka Oke Nih kita buka lagi ya Tuh Kita kendorin Empat-empatnya Kayak gini Nah Gampang aja Simple Aduh Keringetan Gerah Oke Kita ambil Bahannya Nah Tuh Sudah sopot Ini Yang tadi kita lepas Sekarang Waktunya kita Ambil Bahan serepnya Kita singkirin dulu ini ya Bahan serepnya Ada disini Di bawah Tuh Ini dia bahan serepnya Ini untuk Jenis Avanza Xenia Masih Taruh disini Tapi ada juga Sebagian yang Mobil-mobil Hatchback Atau semacamnya Ada di atas sini nih Dia biasanya Taruh di dalam sini Tapi ini kebetulan di bawah Untuk Cara bukanya Ini ada baut disini Kita buka Kendorin Dia akan turun Bannya nanti Kita buka ya Ini ada pengait disini Ini ada pengait yang tadi Ketika kita kendorin Dia akan turun Ketika kita kencengin Dia akan naik ke atas Sekarang Sudah aku kendorin Kita tinggal dilepas aja nih Ada pengaitnya Kita lepas Seperti ini Nah dia akan Jatuh ke bawah Oke Kita ambil sudah Nah Kita dorong Pasang di Kaki-kakinya Rodanya ini kita pasang Tapi sebelumnya buka dulu Kalau ada tutup dopnya Kayak gini Tuh Ini kan buat Bautnya Oke Kita pasang sekarang Pasang bautnya Nih Satu Satu Waduh Keringetan saya nih Angkat kayak gini aja Keringetannya Oke Kita pasang salah satu Semuanya Sampai 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 empat-empatnya Terpasang Oke Nah sekarang kita kencengin Kencenginnya Sewajarnya aja Karena ini rodanya masih Mutar Ketika kita Putar Tuh Ketika kita putar Terus dia kencengin Dia akan mutar Jadi gak bisa kenceng banget Ini sekedar Yang penting dia Ngunci aja Setelah ini Turunin Dongkraknya Oke Kayak gini ya Tuh Putar aja Ini harus lurus Ini harus lurus sih Ini Wah turun dia Oke Sekarang kita kencengin Bautnya Sampai seberapa kenceng sih Ngencengin baut roda tuh Diusahakan Sampai Dia Murnya Kita kencengin Sampai ada suara Krek Gitu Kalau sudah suara Krek Itu Paling gak sudah kuat Tambah dengan tekanan kaki Nah Kayak gitu tadi Seberangnya kita kencengin Oh belum Masih ringan banget Nah Ini sudah kenceng Lagi Nah Cukup Oke Tutorial ganti ban kita selesai Ini saya keringetan Bukan karena saya Muter ban Tapi memang panas banget bro Oke Makasih udah mampir ke channel saya Ya Itu dia Video tentang Tutorial ganti ban ya Walaupun kesannya terburu-buru Karena memang Di sela-sela Bang SS ngajar ya Jadi Dimana Ada waktu untuk bikin tutorial Bang SS akan sempatkan Subscribe dari kalian Terus memberi Semangat buat Bang SS Bikin tutorial-tutorial selanjutnya Seandainya ada pertanyaan Dari teman-teman Silahkan di kolom komentar Seputar Driver pemula Oke Disini channelnya Untuk driver-driver pemula Makasih buat yang Sudah Nonton video ini Semoga Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.